Di episode ini saja, aku membocorkan 10 afirmasi positif yang biasanya aku lakukan setiap pagi. Jangan sampai terlewat, lakukan ke 10-10-nya dan perhatikan hidupmu akan berubah drastis. Halo, selamat datang di podcast cerita pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Cerita pembelajar season 10 Motivasi, inspirasi, dan afirmasi supaya harimu jadi luar biasa. Hai, kembali lagi di podcast cerita pembelajar season 10 Motivasi dan inspirasi Di episode ini, aku akan membagikan 10 afirmasi pagi yang bisa kamu lakukan juga. Aku membaca afirmasi ini setiap pagi. Maka, apa salahnya kalau kamu ambil 1 atau 2 afirmasi yang bisa kamu lakukan juga. Afirmasi positif adalah apa yang kita katakan untuk diri kita sendiri. Sering juga kita sebut sebagai self-talk atau berbicara kepada diri kita sendiri. Kita akan selalu melakukan self-talk. Dan itulah yang memprogram otak bawah sadar kita. Pertanyaannya, lebih banyak self-talk negatif atau positif? Ayo, kalau kamu gimana? Lebih banyak afirmasi negatif atau positif? Semuanya mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi sekarang mari kita lebih sadar dan memulai hari kita dengan self-talk yang positif. Ada 10 hal yang bisa kamu afirmasikan dalam dirimu. Dan, kamu bisa mengulangi. Aku akan memberikan waktu setiap satu kalimat yang aku katakan. Aku akan memberikan waktu untuk kamu juga mengucapkannya dengan lantang atau dalam hati. Sehingga episode ini cocok untuk kamu ulangi lagi. Kamu putar kembali setiap pagi sebelum memulai hari. Oke, sudah siap? Ada 10 afirmasi yang akan aku bagikan. Setelah aku mengatakan, silahkan kamu mengatakannya juga. Oke? Aku akan melatih kamu untuk berafirmasi di episode kali ini. Satu, aku menentukan tujuan dan aku tahu aku bisa mencapainya. Silahkan. Dua, setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Aku tidak berkompetisi dengan siapapun, tapi dengan diriku sendiri. Silahkan. Tiga, aku adalah pemenang. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi semua tantangan. Silahkan. Semua tantangan hanyalah peluang untuk aku menggabungkan lagi pemikiranku dan bangkit. lima, aku punya karakter yang positif dan percaya dengan diriku sendiri. Enam, aku mampu melakukan apapun dan aku yakin tidak takut dengan apapun rintangannya. Tujuh, aku bisa melakukan semua tugasku hari ini. Delapan, tidak perlu perfeksionis, tapi aku akan memberikan 100% terbaik yang bisa kulakukan. Sembilan, aku adalah orang yang luar biasa dan siap mendobrak semua batasan-batasan dalam pikiranku. Yang terakhir, sepuluh, ketika orang-orang mengatakan impossible, aku akan katakan I'm possible. Oke, itu dia tadi 10 afirmasi pagi yang bisa kamu lakukan. Boleh diulangi lagi episode kali ini besok. Tandain aja, save screenshot. Dan bagikan apa yang kamu rasakan di Instagram story. Tag aku at pembelajar produktif. Oke, kita jumpa lagi di episode-episode lainnya. Dan kalau kamu suka dengan episode afirmasi, boleh request lebih banyak lagi di DM. Aku akan buatkan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Thank you. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam pembelajar.